Pemunjuk rasa yang terjadi di depan gedung DPR pada tanggal 24 September 2019 berakhir ricuh. Hal tersebut berdampak kepada petugas polisian yang bertugas untuk mengamankan aksi tersebut yang turut menjadi korban angukan para pengunjuk rasa yang terhasut oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Said Sukanto Kompes Polrus Dianto saat ditemui mengatakan dirinya mengklarifikasi bahwa terdapat 14 korban yang merupakan anggota kepolisian yang hingga kini sedang menjalani perawatan intensif. Selain itu Kepala Rumah Sakit mengatakan sebagian dari korban sudah diperbolehkan pulang sedang yang lainnya masih memerlukan pemulihan setelah sebelumnya telah dilakukan operasi terhadap luka-luka yang terdapat pada para korban. Yang masih dirawat? Yang dirawat semua masih dirawat semua dan akan pulang nanti yang sebagian. Sebagian? Pak itu yang menjalani operasi ada berawal atau orang? Yang operasi ada yang atau orang, ada yang terdumnya patah, ada yang menjalani buka di bibir, kemudian juga yang lepas bukannya kita perbaliki. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.